Tidak! 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 Dengan kekuatan penuh, unit Reskrim Pores Tabes Palembang dan Primo Polda Sumatera Selatan menggerebek daerah narkoba di Tangga Buntung, Palembang. Polisi menyisir daerah tersebut satu persatu, menyusul laporan yang mereka terima. Perlawanan dilakukan sejumlah orang di daerah itu dengan mengarahkan petasan ke arah polisi. Sejumlah orang di lokasi tersebut juga mencoba melarikan diri dengan menceburkan diri ke dalam sungai. Dari pemeriksaan yang dilakukan polisi, kemudian menyita sabu seberat 1,5 kg dari salah satu rumah warga dan alat hisapnya. Sedikitnya 65 orang diamankan polisi ke Pores Tabes Palembang. Banyak sekali, rumit sekali ini ya. Karena dulu sendiri anggota Jatandras itu untuk menangkap pelaku kejahatan di dalam itu kan kena tusuk. Jadi itu kita, dan TKP-TKPnya itu lorong-lorongnya adalah sulit sekali kita gambarin tadi. Bang tadi ada perlawanan gak? Perlawanan ada. Kita banyak sekali tadi, makanya banyak petasan tadi. Petasan itu udah gelap di dalam asam. Oh, di lorong ini lorong? Di lorong. Jadi memang rata-rata bertingkat. Jadi serangan itu dari atas. Dari atas serangan. Jadi kita fokusnya ke dalam, nengok ke atas. Pokoknya sebelum kita berangkat, anggota udah saya yakinkan bahwasannya matanya harus tajam semua. Operasi yang dilakukan polisi selain laporan yang mereka terima, juga setelah beberapa kali operasi di daerah selalu mendapat perlawanan warga. Polisi selain mengamankan sejumlah orang dan narkoba dari operasi tersebut, juga menyita barang bukti lainnya untuk pemeriksaan lanjutan.